Assalamualaikum, salam sehat bro Kali ini saya akan membahas kembali masalah SCC sejuta umat karena ada pertanyaan baru lagi yaitu dari Pak Heri dia bertanya mencharger lithium 18650 menggunakan SCC kemudian menggunakan down XL 4015 sebetulnya ini salah bro sebelumnya saya disclaimer dahulu ini pendapat saya, tidak saya salah saya mohon masukannya, jadi yang benar bukan menggunakan step down pada SCC, tapi kalian menggunakan step up down kalian harus menggunakan step up down yang mempunyai 2 buah potensiometer 1 ada CC nya 1 ada CV nya videonya sudah saya buat, misalkan untuk yang kira-kira 6 ampere 10 ampere, tipenya LTC berapa ini saya lupa nih, 3780 kalau tidak salah atau bisa kalian lihat videonya disini ini saya sudah siapkan, saya akan praktek saja mencharger BMS 3S ini, ini sudah saya seri dan ingat ini di paralel berapa saja boleh, yang penting kapasitas per S nya tuh mendekati sama atau yang paling bagus sama, ini saya contoh saat 3S, tapi tidak saya paralel kemudian ada pertanyaan lagi dari Big Boy ini juga saya masih bingung Big Boy itu bertanya karena saya mau mengukur efisiensi SCC terbaik MPPT jadi masalah MPPT lagi padahal ini sudah saya bahas beberapa kali dibandingkan dengan modul maksudnya lebih efisien mana dibandingkan dengan modul XM 604 ini sebetulnya bukan perbandingan ini hanya modul ini hanya untuk cut off saja jadi sekali lagi yang paling benar kalian menggunakan kalau ingin membandingkan menggunakan LTC 3780 atau menggunakan step up down paham ya bro jadi kesalahan baru lagi ini MPPT yang masih orang lebih mempercayai padahal sebetulnya ini akan saya jelaskan saja nanti sambil praktek oke prinsip dasarnya saja dahulu misalkan kita ingin mencarger baterai jadi teorinya tidak susah-susah benar bro ini saya misalkan saja tidak praktek tapi mudah-mudahan kalian paham misalkan kita ingin mencarger baterai litium 3,7 volt misal bila input kalian perhatikan ini nanti ini sudah berapa kali saya jelaskan kemudian arus charger oke saya misalkan bila input 3,7 volt tentunya arus charger 0 kenapa karena sama dan ini saya misalkan bila input kalian gunakan 7,1 arus boleh naik anggap saja 100 mAh bila kalian menggunakan tegangan maksimum misalkan 4,2 dengan membuat cut off semua ini arus bisa mencapai 3 ampere pahamnya bro dari sini bahwa besar arus charger itu tergantung dari perbedaan tegangan baterai dan tegangan input jadi sisim MPPT itu dia hanya menaikkan tegangan input agar besar arus ke baterai bisa besar atau maksimum jadi kalian pahami ini saja cara kerjanya seperti ini MPPT memang kadang-kadang di teori beberapa teori yang ada di google bikin pusing sekali lagi saya mohon maaf bila saya salah tapi saya yakin bahwa MPPT itu cara kerjanya hanya menaikkan tegangan input yang masuk ke baterai agar mendapatkan arus maksimum pahamnya bro ini dasarnya oke kita praktek saja oke sudah saya pasang kalian lihat saya akan tunjukkan dahulu ini lupa saya tadi bahwa ini jadi kalau SCC yang ini aslinya 10 ampere ini saya coba paralel dan sudah bekerja mosfetnya sebetulnya apa saja EFZ44 juga tidak masalah yang umum ame bro jadi kalau mau 100 kalian paralel saja mau 50 kalian paralel saja ini positif input negatif input solar cell ini positif baterai ini negatif baterai dan ini beban bebannya saya menggunakan lampu nanti cahayanya saja yang terlihat ini lampu 10 watt negatif positif jangan sampai salah positif negatif artinya ini positifnya seperti ini off saya ukur dahulu takut salah saya juga jadi hati hati sekali bila menggunakan baterai karena baterai walaupun kecil bila terbalik masalah ya sudah benar 11 kemudian yang kalian harus ketahui kenapa memasang SCC harus baterainya dahulu ini juga banyak yang salah alasannya maksudnya jadi kalau kita memasang SCC harus baterai dahulu tujuannya agar SCC ini mengenal yang ingin di charger baterai 12V 24V jadi tujuannya hanya mengenal otomatis bila bila baterainya mendekat 12V seperti ini maka settingannya settingan 12V kemudian masalah tegangan input ini sudah saya coba bro tapi tidak saya coba sekarang bahwa SCC ini otomatis akan off bila tegangan input dari solar cell melebihi 50V jadi tidak masalah jadi kalau kalian nonton di video-video lain dia bilangnya rusak ini sangat aman sekali bila tegangan input dari solar cell melebihi 50V maka dia akan putus otomatis paham ya bro oke setelah baterai kita nyalakan jadi bebanan lampu baterai lampu langsung menyala sekejap ingat bro tegangan 10,8 ini tadi 11 karena ada dioda SCC di dalamnya kemudian yang akan saya buktikan besar arus charger dahulu yang saya terangkan tadi ini bahwa arus charger itu yang kalian sering sekali bilang MPPT padahal prinsipnya hanya menaikan tegangan oke saya contohkan saja dahulu ini 11 ini 8 artinya sudah ada arus yang mengalir ini negatifnya mana negatifnya di meter ini ceritanya solar cell dan ini positifnya sudah benar saya pasang ya benar sudah mengalir arus sebesar 350 oke akan saya buktikan besar arus mengalir ini tergantung dari perbedaan tegangan aki atau baterai terhadap tegangan input contoh disini tegangan 11 volt dan inputnya 11,49 kalian perhatikan ini saya set dahulu saya batasi saja jadi dalam percobaan jangan terlalu besar saya buat 2,7 saja jadi bila ada apa-apa sangat aman dia akan saya naikkan tegangan yang awal 11,49 kalian perhatikan arusnya 200 saya naikkan saja 11,6 lihat arusnya sudah dua kali lipat paham ya bro kalau saya naikkan sampai 12 saja arusnya sudah sampai 1 ampere oh ya ini saya lupa ini saya belum set saya ulang maafkan saya saya lepas dahulu karena kita ingin mencarger baterai litium kita harus menentukan tegangan cut off maafkan saya bro saya buru-buru tadi tadi mana tegangan cut off jadi bila baterai kalian masukkan dahulu artinya untuk mengenal spesifikasinya karena ini 12 maka spesifikasinya ini karena ini litium kalian perhatikan litium 3S itu artinya tegangan cut off 4,2 x 3 terbaca bro terlihat jadi sekitar 16,6 sorry 12,6 volt jadi kita set kalian perhatikan jadi jangan lihat jenis baterainya tapi tegangannya karena kita ingin set 12,6 jadi kalian set di B2 cut off nya di 12,6 low voltage nya di 10 saja oke kita saya set dahulu saya tekan cari B seperti ini saya tekan sedikit lama saya ubah ke B2 saya diamkan save otomatis bebanan nyala saya matikan dahulu kemudian cut off nya di 12,6 saya tekan ini sudah 12,6 saya tekan satunya sudah 10,5 ya sudah jadi settingannya tegangan cut off 12,6 low voltage nya 10,5 baru kita charger kenapa saya setting ini karena ini tidak ada BMS nya jadi membutuhkan cut off dari SCC oke kemudian saya charger lagi saya ulang ini sudah saya coba naikkan sudah mulai naik saya coba di 12V ini sudah mencarger bro paham ya bro bahwa besar arus tergantung perbedaan antara tegangan baterai dan tegangan input karena itu MPPT cara kerjanya tegangan input dinaikkan sampai maksimum jadi agar modul ini menjadi MPPT kalian membutuhkan modul step up down pada input contohnya seperti ini ini step up down jadi kalau kalian ingin mencontoh kasus saja ini saya sudah catat tadi oh yang ini tadi jadi bila kalian mempunyai solar panel 10W maka tegangan maksimum 17,8 arus maksimum 0,57 itu sebabnya kenapa saya bilang tidak perlu menggunakan step down jadi biarkan saja tegangan maksimum kemudian apalagi tadi yang pertanyaannya sudah ya bro jadi kalau mencar BMS ini kalian harus set seperti ini kalau lebih amannya lagi seperti video sebelumnya ini dikurang sekitar 0,3 jadi yang paling aman untuk setting BMS ini karena disini ada dioda skotkinya kalian set saya set saya ulang 12,6 saya tekan sedikit lama saya kurang saja 12,3 ini alasannya karena yang diukur pada modul ini tegangan setelah dari baterai meliwati dioda skotkin jadi kita set dikurang dari 0,3 merupakan tegangan cut off jadi maksudnya LTC itu kita menginginkan ini saya cabut saja dahulu kita menginginkan misalkan menggunakan 10WP kita sudah tahu bahwa arus maksimum 0,63 tegangan 17,82 oke tujuannya kita menggunakan step up down misalkan ini solar cell dan kalian mempunyai spek yang 10W jadi kita ketahui bahwa daya input maksimum itu daya in maksimum 10W pasti ada rugi-ruginya ini kabel pasti ada rugi-ruginya misalkan di SCC ini misalkan saja bro misalkan 9W karena kita ingin mencarger litium maksimum tegangan Vmax 12,6V maka besar arus maksimum Imax kita hitung saja 9W dibagi 12,6V ini didapat bentar saya cari saya cari kalkulator oke ini didapat 0,71A ini contoh untuk pemakaian 10W bila 50W kalian bisa hitung yang menggunakan cara ini jadi saya contohkan 10W jadi kalian set LTC atau step up down kalian set saja di tegangan maksimum misalkan 13 jadi tidak masalah yang penting arusnya dibatasi kemudian besar arus kalian set sebesar 0,71 tegangannya saya buat 13 jadi penggunaan step up down contoh kasus ini kalian set tegangan outputnya maksimum saja 13 artinya bila mendapat tegangan input dari solar sel berapapun di bawah 13 maupun di atas 13 output tetap 13 dan arus maksimum sebesar 0,71 ini maksudnya kenapa saya menggunakan step up down jadi walaupun kalian menggunakan yang dengan sistem MPPT bila menggunakan solar 10W dengan beban litium pasti arus maksimum tidak melebihi 0,71 ampere kenapa karena daya maksimum disini setelah dipotong rugi-rugi 9W paham ya bro tapi bila kalian menggunakan 50W tentunya arusnya bisa melebihi 2A tinggal kalian hitung saja oke saya coba saja charger kalian perhatikan arus tidak melebihi yang kita hitung paham ya bro jadi ini yang saya sebut sistem MPPT sekali lagi kalau saya salah saya maaf tapi saya yakin prinsip kerja MPPT seperti ini jadi tegangan dibuat maksimum agar bisa arus maksimum tapi kita batasi sesuai kemampuan solarcell oke khusus untuk ini kalian bisa bertanya tapi saya minta pertanyaannya yang lengkap jadi saya tahu apa kekurangan saya dalam menerangkan ini terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah